Intro Soalnya siang good people Barusan saya lagi Motong-motong salmon Lagi trimming salmon Karena memang hari ini saya akan masak crispy salmon Masakan yang simple Tapi lezat dan juga syarat dengan gizi Apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Ini dia bahan-bahannya Intro Karena saya mau bikin crispy salmon Jadi saya harus panaskan dulu wajannya Kita kasih olive oil Kemudian salmonnya kita iris-iris Bukan diiris Maksudnya kulitnya kita potong Semakin rapat kita mengiris kulitnya Akan semakin crispy salmonnya Dan juga selain akan menambah crispy salmonnya Bumbunya juga akan merosak ke dalam Oke Kira-kira seperti ini Kemudian kita kasih garam Lada hitam Kita kasih aromatic herbs Saya kasih oregano Ini boleh pakai boleh enggak Ini boleh pakai boleh enggak Terkasih olive oil Oke ini udah cukup panas Kita masukkan salmonnya Kulitnya ada di bawah Kurang lebih seperti ini Kebanyakan orang takut saat menggoreng ikan Karena kadang ikan itu sangat sensitif Dagingnya enggak kuat Seperti daging hewan lainnya Jadi kalau pada saat seperti ini Saya sarankan Cukup diamkan saja Karena kita bisa lihat Bagaimana tingkat kematangan dari daging salmon ini Kita bisa lihat dari perubahan warnanya Nanti setelah 2 per 3 atau 3 per 4 matang Baru kita balik sebentar Lalu kita balik lagi kulitnya Kita resting dan selesai Nah sambil menunggu salmon ini matang Saya mau bikin tomat cherry untuk garnishnya Tomat akan saya bumbui Bumbunya simple aja Kita kasih garam Kita kasih black pepper Kita kasih oregano Sedikit parmesan Sudah cukup Kita masukkan ke dalam oven Nah sambil menunggu salmon matang Dan tomat cherrynya matang Saya mau langsung buat Mesh potato Ini mesh potato Simpel sekali Kentangnya sudah saya rebus Kemudian sudah saya hancurkan Kita kasih olive oil Kemudian ini saya ada daun Silantro Atau daun ketumbar Saya gunakan ini sebagai aromatic herbs Kita masukkan kentangnya Biarkan panas Biar olive oilnya Terserat Kedalam kentang Kali ini saya membuat Mesh potato nya cukup light Dan cukup simple Karena saya tidak menggunakan double cream Saya hanya menggunakan olive oil Kemudian aromatic herb nya juga Saya menggunakan daun silantro Atau daun ketumbar Kita aduk Kita kasih oregano Kita kasih garam Kemudian kita kasih parmesan Aduk rata Sampai semua tercampur Kita lihat dulu salmon nya Fleten ya Perubahan warna Dan ini crispy sekali salmon nya Salmon nya sudah matang Kentang sudah matang Tomat juga sudah matang Sekarang saatnya flating Oke saya mau keluarkan dulu Tomat nya Kita flating Kemudian kita simpan salmon di atasnya Ini dia crispy salmon kita hari ini Semoga bisa menjadi Sajian yang inspiratif Bagi anda dirumah Well Good people Have a good life Hancurkan semuanya kentang nya Kasih berica Selamat dicoba Selamat makan juga Oke So good people It's time for us Say goodbye Tapi nanti sore ya Jangan lupa kembali Saksikan entertainment news Jam sengah lima Oke Good people Thank you so much for watching Have a great day Bye 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 Terima kasih.